Hai jumpa lagi dengan saya di channel Albaya bonsai channel yang membahas Bogenfield dari stek merawat membukakan sampai mewujudkannya menjadi sebuah bahan bonsai nah para teman-teman di video kali ini saya akan menyajikan tentang waktu-waktu masa-masa yang cucuk yang tepat dalam pemupukan Bogenfield Bogenfield kadang tidak mau berbunga Bogenfield terkadang eh yang yang kita harapkan subur dia tidak subur tidak menjadi subur Kenapa karena pemupukan yang kita lakukan tidak tepat kita bahas pada video kali ini tentang waktu-waktu yang tepat kapan dan saya akan jelaskan mengapa harus pada waktu-waktu tersebut ikuti terus videonya ya yang pertama adalah dua bulan setelah pindah port ya dua bulan setelah pindah port contoh kalau stek kita lakukan pemindahan port ya Nah tentunya tidak bisa segera kita beri langsung pemupukan ya karena pada masa itu adalah masa stres dia masa tempat baru atau saat berada di tempat yang baru sehingga tentunya kadang kita pemindahan itu terjadi pemotongan-pemotongan pada akar itulah yang mengakibatkan jika kita berikan pemupukan bertambah stres nanti khawatirnya jadi kita sarankan ketika akar sudah tua ketika akar sudah tua ketika akar sudah tua barulah dilakukan pemupukan maka perkiraannya adalah dua bulan two month untuk melakukan pemupukan atau pembajaan tuh ya oke ya yang kedua adalah setelah setelah dipampung dipangkas atau ditrim ya ditrim seperti ini lakukanlah pemupukan itu boleh mati sikit ya ketika Bougainville itu telah dipangkas atau usai ditrim setelah dilakukan pemangkasan maka dianjurkan sangat untuk melakukan pemupukan agar tentunya pada saat itu keluar tunas baru ya keluar bersamaan tentunya kita harapkan dengan putih bunga baru ya dengan putih bunga baru itu salah satu saat tepat atau masa yang cocok ya masa yang sesuai waktu yang tepat untuk melakukan pemupukan tuh yang ketiga ya lakukanlah pemupukan itu pada masa atau saat musim kemarau itu bagus ya rekomendasi sekali oke kenapa karena pada saat musim kemarau pupuk yang kita letakkan di pot pupuk yang kita letakkan di tanah tersebut itu akanlah kiranya mengalir tepat ketika kita lakukan penyiraman tapi kalau ketika lakukan pada musim hujan maka pupuk akan bisa terikut air hujan ya terikut air hujan sehingga mengakibatkan pupuk yang kita berikan kepada Bougainville tersebut akhirnya akan menjadi hilang sia-sialah kita memupuk di musim hujan itu yang ketiga ada yang terakhir satu lagi yang juga penting yang keempat tepat melakukan pemupukan itu pada masa ketika kita akan mengbungakan ada namanya program membungakan ingat Bougainville itu dalam satu tahun bisa empat sampai lima kali kalau yang dipotkan itu berbunga maka pemupukannya harus bisa kita program ya pada saat itulah kita lakukan pemupukan kapan program itu dilakukan sebaiknya ketika awal musim panas itu ya kita lakukan program pembungaan sehingga ketika habis berbunga dia bisa akan berbunga lagi berbunga lagi berbunga lagi berbunga lagi dan berbunga lagi itulah empat waktu yang tepat empat masa yang cocok untuk memberikan baju pada Bougainville mudah-mudahan ini berguna dan bermanfaat untuk encik-ncik tuan-tuan untuk sedulur-sedulur KP untuk paradingsanak sekalian salam sesama penghobi Bougainville terima kasih